Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarasa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Roman Klasik Azab dan Sengsara bagian ke-9 Selamat mendengarkan Kalau ia pergi itu belum makan terpaksalah istrinya menunggu-nunggu dia Ia terpaksa bukan dipaksa orang Akan tetapi hatinya lah yang memaksa dia berbuat begitu Seharusnya lah kami bersama-sama makan Karena kuranglah baiknya Kalau istri itu lebih dahulu makan daripada suaminya Demikianlah pikiran ibu yang setia itu Kalau sudah berbunyi pukul 8 Ia pun memberi makan anaknya yang dua orang itu Lalu ditidurkannya Kemudian pergilah ke kamar makan Disanalah ia menanti-nanti kedatangan suaminya Akan mengurangkan perasaan bosan Ia selalu mengerjakan pekerjaan yang ringan Menganyam tikar atau menjahit pakaian anaknya yang koyak Karena siang hari ia tidak sempat melakukan itu Oleh karena banyak urusannya Maklumlah suaminya itu tiada suka bekerja Oleh sebab itu terpaksalah ia jadi tahanan sekalian pekerjaan orang berumah tangga itu Sungguh amat berat beban yang dipikul seibu yang penyabar itu Bila suaminya itu pulang Tiadalah pernah ia bermuka masam Dengan suara yang lemah lembut Ia menanya sutan baringin Kalau-kalau ia tidak makan Kalau mereka itu bersama-sama Ia pun selalu menghiburkan hati suaminya Dengan rupa-rupa jalan Misalnya dengan menceritakan ini dan itu Atau apa yang kejadian Kadang-kadang ia bertanyakan rupa-rupa hal kepada dia Dengan maksud suaminya itu suka bercakap-cakap dengan dia Rumah dan pekarangan selalu bersih tampaknya Dan letaknya sekalian perkakas rumah Rapih dan beraturan Dan meskipun ia tiada menghiasi dirinya Atau memakai pakaian yang mahal-mahal Tiadalah kurang kecantikan parasnya Sebaliknya kebaya dan sarung yang sederhana itu Seolah-olah menambah kebagusannya Lagipun sebagaimana rapinya bekerja Begitulah hati-hatinya memeliharakan dirinya Kalau dilihat air mukanya Suatu pun tiada pertukaran Yang diubahkan kelahiran anaknya yang dua itu Seri dan cahaya romannya Sebagai pada waktu mudanya juga Benarlah sutan baringin amat beruntung sekali Beroleh kawan sehidup yang serupa itu Akan tetapi sebagai sudah kita lihat Tiadalah ia mengetahui untungnya itu Atau lebih terang Kalau dikatakan Tiadalah ia menghargakan diri Amat besar bahagia laki-laki itu Bila ia beroleh perempuan yang baik dan setia Akan tetapi Sudahlah menjadi tabiat oleh manusia Yakni jikalau barang itu sudah hilang Barulah diketahui harganya Seorang sahabat yang karib itu Kurang karib terasa selagi dalam bergaul Tetapi sesudah bercerai Taulah bahwa ia amat perlu bagi kita Harga kesehatan badan itu pun Baru diketahui orang Kalau ia di dalam berpenyakit Demikianlah halnya dengan sutan baringin Tiadalah ia mencintai istrinya Sungguh pun si ibu itu mengusahakan dirinya Untuk dia Kalau ia menaruh kasih dan sayang Tentulah ia berlaku manis kepada istrinya itu Sebagai istrinya kepada dia Akan segala budi bahasa si ibu yang ramah tamah itu Tiadalah menerbitkan suatu apa dalam hatinya Ia tiada menaruh perasaan kepada tuturi yang manis Bahasa yang rendah dan perbuatan yang baik Karena anak yang manja Waktu mudanya itu Orang pembengis juga di belakang hari Manusia yang serupa itu amat buruknya Dan akan hal itu diketahui Nuria benar-benar Itulah kadang-kadang yang menjadi awan kedukaan bagi dia Kerap kali kalau hari sudah jauh malam Sedang ia sendiri tinggal di rumah bersama-sama Dengan anaknya yang sedang tidur itu Dipandang anaknya itu dengan hati yang sedih Perasaannya lain Karena terasa olehnya dalam hatinya Bahwa tali yang mengikat perkawinan mereka itu makin rapuh Daripada pihak suaminya tak ada yang diharapkan Kekuatannya hampir-hampir habis Sepuluh tahunlah sudah ia berusaha itu Suatupun tiada hasilnya Bukanlah ia bosan Tetapi khawatir kalau-kalau ia kehabisan tenaga Dan kesudahannya Perkawinannya putus Dan dia serta anaknya melarat Tangannya gemetar Peluhnya keluar Disebabkan pikiran yang serupa itu Dengan tiada disengajanya Ia pun memeluk anaknya itu Diciumnya dengan cinta yang sepenuh-penuhnya Sambil air matanya bercucuran Laksana mutiara yang gugur dari karangannya Malam itu amat dingin Karena angin amat kencang Bercampur hujan rintik-rintik Sekali-sekali Kilat menunjukkan sinarnya Seolah-olah menerangi demi malam Yang memenuhi alam ini Itu semua jadi alamat hujan Akan turun dengan lebatnya Karena langit berwarna hitam Dipalut awan yang tebal Sehingga cahaya bintang-bintang Yang berjuta-juta itu Hilang lenyap semuanya Semalam malaman itu Sultan baringin tiada pulang Dan istrinya tidur penuh Dengan kemas gulan Akan tetapi apakah gunanya ia pulang Karena meskipun diketahuinya Apa yang diderita istrinya itu Takkanlah ada berfaedah Karena sebagaimana telah dimaklumi Dia adalah suatu tempat Dalam hatinya untuk istrinya Bagi anaknya pun susah ditentukan Adalah pada pikirannya Perempuan itu Diadakan Tuhan Akan sekadar Penyertai laki-laki saja Apabila laki-laki itu Merasa perlu akan bersama-sama Dengan perempuan Disitulah waktunya Bagi dia kawin Kawin artinya Si laki mengambil perempuan Sebab ia perlu kepadanya Oleh sebab orang itu Ada gunanya Bagi dia Haruslah ia menyediakan Belanja untuk istrinya Itu sajalah Kewajiban si laki kepada si istri Tetapi perempuan itu Harus menyerahkan badan dan hatinya Kepada suaminya Adalah kewajiban bagi dia Mengusahakan dirinya Untuk kesenangan lakinya Karena lakinya mengambil dia Untuk kesenangannya Ia harus menaruh cinta Kepada lakinya Akan tetapi Tiada perlu ia mendapat Balasan cinta itu Pendeknya Tiada berwatas Kewajiban perempuan itu Demikianlah rukun Yang diketahui Dan yang patut Pada timbangan Sultan Baringin Yang lebih ganji lagi Perempuan itu Tiada menaruh jiwa Kalau ia sudah mati Habis hidupnya Akan akhirat tiada berguna Bagi dia Begitulah Persangkaan Sultan Baringin Hujan yang lebat itu Suara guruh dan hari lintar Yang seperti Tidak membelah bumi Semuanya didengar Nuria Meskipun ia Memejamkan matanya Dan membulatkan pikirannya Tiadalah juga Ia tertidur Apabila pikirannya Hampir-hampir hilang Sebab Tidak tertidur Tiba-tiba Ia terbangun kembali Sebagai terperanjat Ia duduk sebentar Memikirkan Sebabnya Tetapi Tiadalah diketahuinya Sesudah Ia membetulkan Selimut anaknya Yang tidur dengan Nyenyaknya itu Ia pun merebahkan dirinya Pula Sambil Mengeluh Sesudah Tengah malam Barulah ia tertidur Dengan nyenyak Karena badannya Telah lesu Maka Ia pun Bermimpilah Sedang matahari baru keluar Dan memancarkan sinarnya Tiba-tiba Diselimuti awan Yang amat hitam Serta dengan tebalnya Makin lama Makin hilanglah Matahari itu Dan cahayanya pun Tiada dapat lagi Menerusi awan Yang gelap itu Puncak Gunung tinggi-tinggi itu Lenyaplah Dari pemandangan mata Dan dataran tinggi Sipiroh pun Penuhlah oleh kabut Perlahan-lahan Kedengaran bunyi guruh Yang mendayu-dayu Mula-mula jauh Kemudian Makin dekat Dan makin keras Sedang Gunung Sibualabuali Adalah asyik Bekerja Memuntahkan asap Yang bergumpal-gumpal Tanah pun Gemetarlah Oleh sebab Digoyang gempa Masing-masing orang Berlari keluar Dengan terkejut Karena Pada persangkaan orang Adalah Marah bahaya besar Yang akan datang itu Ia pun Berlari keluar Seraya mendukung Dan memangku Anaknya Kedua-duanya Setelah sampai Keluar Ia pun Menengok ke belakang Maka Tampaklah olehnya Tanah perumahan Mereka itu Merengkah Dengan sekejap Itu rumah Dan pekarangan Mereka jatuh Kedalam rubang Yang terbuka itu Ia terkejut Serta menangis Serta menangis Karena suaminya Sutan Baringin Masih di dalam rumah Yang ditelan Bumi itu Maka Tanah itu pun Kembali tertutup Dan rumah mereka Terkubur Dalam sekejap Itu juga Pada saat itu juga Kedengaranlah Suara yang amat Gemuruh Si bual-buali Yang berapi itu Meletus Asap Dan belerang Yang cair mengalir Membinasakan Segala yang dilalui Kebun Sawah Kampung Dan lain-lain Sawah Ladang mereka pun Telah binasa Sama sekali Akan tetapi Ia dan anaknya itu Sempat Lagi Melarikan diri Tiba-tiba Ia terbangun Dari tidurnya Tiada berapa lama Kedengaranlah Olehnya Bunyi ayam Berkokok Sejak itu Tiadalah Ia dapat Tidur lagi Hatinya Gundah Gulana Karena ia Tiada mengerti Akan takwil Mimpinya itu Setelah Pajar Menyingsing Ia pun Berdirilah Lain mengambil Air sembah Yang Perempuan Yang salah Itu pun Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Mimpiku Ini Sebagai Tanda Yang Memberitahukan Apa Yang akan Datang Atas Diriku Akan Tetapi Apa-apa Yang akan Datang Itu Kepadamulah Kuserahkan Ya Allah Yang Pengasih Dan Penyayang Setelah Ia mengucapkan Perkataan itu Maka ia pun Sembah Yang Subuh Sehabisnya Menyembah Tuhan Yang Maha Akbar Itu Hatinya Merasa Lebih Senang Mimpinya Itu pun Hampir hilang Dari Kenang-kenangannya Kemudian Ia kembali Ke tempat 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 Anaknya Yang Tidak Mengetahui Kesusahan Dunia Itu Ditidur Rekannya Si Ibu Yang Pengasih Dan Penyayang Itu Membetulkan Selimut Mereka Itu Sudah Itu Ia pun Menudukan Kepalanya Lalu Mencium Dahi Si Jantung Hatinya Itu Berganti Ganti Matahari Masih Tersembunyi Di balik Dolok Si Pipisan Yang Permai Itu Binatang Binatang Yang Mendiami Rimba Belantara Masih Tidur Semuanya Akan Tetapi Ibu Yang Rajin Dan Setia Itu Telah Sibuk Di Dapur Menguruskan Pekerjaan Rumah Tangga Kalau Diperhatikan Mukanya Tawulah Kita Betapa Perubahan Romanya Karena Penanggungannya Yang Selama Itu Betul Ia Tiada Merasa Sakit Atau Mendapat Luka Di Badan Akan Tetapi Penanggungan Hati Dan Jiwa Itu Lebih Berat Dari Yang Lain Lain Sehingga Badannya Pun Menderita Juga Olehnya Demikianlah Halnya Dengan Ibu Itu Amatlah Berubah Roman Mukanya Karena Kejadian Semalam Itu Ayah Sudah Datang Sajikanlah Nasi Itu Mak Saya Pun Sudah Lapar Kata Mariamin Budak Yang Berusia 7 Tahun Itu Baiklah Anakku Jawab Si Ibu Lalu Meletakkan Tikar Yang Tengah Dianyam Panggillah Ayahmu Supaya Kita Bersama Sama Makan Ini Sudah Hampir Setengah Delapan Nanti Riam Terlambat Datang Ke Sekolah Setelah Itu Mariamin Pun Pergilah Ke Bawah Mendapatkan Ayahnya Ibunya Pergi Ke Kamar Makan Menyediakan Makan Untuk Mereka Itu Anak Beranak Tiada Berapa Lama Mariamin Datang Seraya Berkata Ayah Belum Hendak Makan Dimanakah Ia Sekarang Tanya Si Ibu Kepada Mariamin Di Muka Rumah Itu Lagi Bercakap Dengan Orang Lain Ia Sudah Kupanggil Tetapi Ia Menyuruh Saya Makan Dahulu Baik Baiklah Anakku Dahulu Makan Hari Sudah Tinggi Ibulah Nanti Kawan Ayahmu Makan Sedang Anak Itu Makan Maka Ibunya Meneruskan Pekerjaannya Menganyam Tikar Meskipun Ia Dapat Membeli Tikar Di Pasar Dengan Uang 2 Rupiah Tidak Suka Ia Mengeluarkan Uang Kalau Tidak Perlu Benar Uang 2 Rupiah Itu Tidak Seberapa Bila Dibandingkan Dengan Kekayaan Mereka Itu Tetapi Ia Seorang Perempuan Dan Ibu Sejati Bukan Orang Yang Miskin Saja Yang Harus Berhemat Orang Yang Berada Pun Patut Demikian Daripada Uang Dikeluarkan Dengan Percuma Lebih Baik Diberikan Kepada Orang Yang Papa Demikian Lah Pikiran Mak Mariamin Anaknya Itu Pun Diajarnya Berpikiran Demikian Bibit Hati Kasihan Ditanam Kannya Dalam Kalbu Anak Itu Betul Itu Tidak Sudah Baginya Karena Anak Itu Lahir Membawa Tabiat Si Ibu Syukur Tidak Seperti Si Bapak Orang Yang Kurang Beradab Itu Tadi Pagi Sebelum Mariamin Makan Ibunya Telah Menyuruh Dia Membawa Beras Dan Ikan Serta Beberapa Butir Telur Kepada Seorang Perempuan Tua Yang Amat Miskin Tempatnya Ada Sekira-kira Sepal Dari Rumahnya Oleh Sebab Melalui Jalan Yang Sejauh Itulah Maka Mariamin Jadi Lapar Sebagai Katanya Tadi Pekerjaan Itu Yang Mengantar Ngantarkan Sedekah Ke Rumah Orang Lain Tidak Adalah Paksaan Bagi Mariamin Tetapi Itulah Kesukaannya Kadang-kadang Ia Tegur Ibunya Sebab Terlampau Lama Tinggal Bercakap-cakap Di rumah Orang Yang Menerima Pembawaannya Itu Mariamin Amat Bersenang Hati Campur Gaul Dengan Orang Miskin Tidak Adalah Pernah Ia Memandang Orang Yang Serupa Itu Dengan Hati Yang Licit Sebagai Beribu-ribu Anak Orang Kaya Riam Riam Panggil Seorang Budak Laki-laki Dari Bawah Mariamin Berlari Ke jendela Itu Karena Suara Itu Telah Dikenalnya Dengan Tersembuh Dengan Tersenyum Ia Berkata Naiklah Sebentar Angkang Saya Tidak Bertukar Baju Lagi Lekaslah Sedikit Riam Biarlah Aku Nanti Disini Ini Sudah Hampir Masuk Sekolah Kawan-kawan Sudah Dahulu Jawab Aminuddin Saya Melihat Matahari Yang Sedang Naik Itu Takutlah Kalau Kalau Akan Terlambat Setelah Mariamin Turun Mereka Itu Berjalan Bersama Sama Menuju Rumah Sekolah Dengan Langkah Yang Cepat Budak Yang Dua Itu Berjalan Serta Dengan Riang Tiada Ubahnya Sebagai Orang Yang Bersaudara Yang Karib Persahabatan Siapa Lagi Yang Lebih Rapat Daripada Mereka Itu Bukankah Mereka Itu Masih Dekat Lagi Perkaumannya Kelakuan Mereka Itu Pun Bersamaan Yang Seorang Setuju Dengan Kehendak Orang Lebih Karib Dan Rapat Lagi Mereka Sesudah Aminuddin Melepaskan Adiknya Itu Daripada Bahaya Banjir Dahulu Itu Mariamin Adalah Seorang Anak Yang Kecil Pengibat Dan Suka Berpikir Hal Ini Ternyata Dari Pertanyaan Pertanyaannya Yang Selalu Dikemukakannya Kepada Ibunya Tatkala Mereka Itu Pada Suatu Ketika Duduk Di Hadapan Rumah Mereka Barang Apa Yang Dilihat Selalu Diperhatikannya Dan Kalau Ia Tak Mengerti Atau Tidak Dapat Menimbang Sesuatu Hal Yang Dilihat Itu Ia Pun Bertanyakan Kepada Ibunya Mak Apakah Sebabnya Kita Kaya Dan Ibu Sibatu Amat Miskin Makanan Mereka Itu Hanya Ubi Jarang Jarang Ibunya Bertanak Nasi Kalau Tidak Sedekah Orang Bukankah Mak Sebutkan Dahulu Tuhan Pengibat Kalau Begitu Mengapa Mereka Semiskin Itu Demikianlah Pertanyaan Mariam Kepada Ibunya Si Ibu Tercengang Sebentar Mendengar Perkataan Anak Itu Ia Tersenyum Seraya Bertanya Dari 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 Manakah Anak Tahu Bahwa Kita Kaya Kita Kaya Sawah Lebar Kerbau Banyak Dan Uang Ayah Pun Banyak Demikianlah Kata Orang Saya Dengar Tiada Benarkah Itu Mak Budak Itu Memegang Tangan Ibunya Seraya Memandang Mukanya Dengan Pandangan Yang Lemah Ibunya Memeluk Dan Mencium Cahaya Matanya Itu Seraya Berkata Ibu Tiada Menindakan Pemberian Allah Nafkah Kita Cukup Selamanya Dan Riam Lebih Daripada Permata Yang Mahal Bagi Ibu Sudah Tentu Si Anak Itu Kurang Mengerti Akan Perkataan Ibunya Itu Sebab Itu Ia Melihat Muka Ibunya Lagi Dengan Herannya Anak Aku Bertanya Tadi Apa Sebabnya Ada Orang Kaya Dan Ada Pula Orang Miskin Sedang Tuhan Itu Menyayangi Sekalian Yang Didoakannya Apa Sebabnya Orang Itu Miskin Tak Usah Saya Katakan Akan Tetapi Sebabnya Orang Kaya Itu Kaya Ada Ibu Sudah Berkata Dahulu Tuhan Itu Amat Menyayangi Manusia Itu Bukan Iya Mak Sahwut Mariamin Bersambung Bilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harum Terima kasih telah menonton